Awalnya, saya merasa mudah, karena secara teori kalau kita ikuti, harusnya kita berjalan lurus saja. Tapi teori tidak semudah prakteknya. Masih dari Yogyakarta, kalau tadi saya sudah menyusuri Malioboro di siang hari, kini saya akan melanjutkannya di waktu malam. Pedagang-pedagang masih ramai berjualan. Iseng-iseng saya tertarik dengan kerajinan gantungan kunci yang dibuat dengan tangan dan langsung jadi hanya dalam 10 menit. Dengan menggunakan bahan akrilik, nama saya diukir. Benar saja, tidak perlu waktu lama membuatnya, gantungan kunci pun telah jadi. Tapi lama-lama di Malioboro, rasa bosan mulai menyapa. Saya pun akhirnya memutuskan untuk pergi keliling Jogja. Untuk menuju ke Alun-Alun, saya lebih memilih menggunakan Delman. Setelah tawar-menawar harga dengan Pak Kusir, Delman pun siap mengitari kota Jogja di malam hari menuju Alun-Alun. Selama di perjalanan, indahnya suasana Jogja malam sangat terasa. Tibahlah saya di terminal Alun-Alun. Dari kejauhan terlihat keraton. Sayang sekali karena saya datangnya malam, maka saya hanya bisa melihat keraton Jogja dari luar saja. Begitu juga dengan Masjid Gede Jogja. Sekarang ini saya sudah berada di kawasan Alun-Alun Kidul. Konon katanya di sini ada dua beringin yang kalau kita melewatinya dengan menutup mata, keinginan kita akan terkabul. Seperti apa? Saya penasaran ingin mencobanya. Anda penasaran? Yuh! Saya pun jalan menelusuri trotoar menuju ke pusat keramaian orang yang mencoba melewati pohon beringin. Tapi sebelum saya mencoba, saya harus menyewa penutup mata. Terima kasih ya, Mas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang percaya akan mitos itu. Nah, jadi saya juga ingin mencoba untuk menyeberangi pohon beringin ini. Melewati, maksudnya. Saya pasang ini dulu ya. Nah, kini tibalah saatnya saya untuk jalan melewati kedua pohon beringin. Awalnya, saya merasa mudah karena secara teori kalau kita ikuti, harusnya kita berjalan lurus saja. Tapi teori tidak semudah praktek di lapangan. Saya nyasar jauh melenceng. Ah, jantung saya semakin berdebar-debar. Keinginan untuk nyerah semakin besar. Tapi keinginan itu terhenti ketika saya menabrak seseorang dan kaki saya juga terinjak. Entah kenapa keinginan berjalan semakin besar. Akhirnya, saya menabrak tembok. Saya pun terus berjalan menyusuri tembok. Tak henti-hentinya saya berdoa. Akhirnya, saya membuka mata. Wah, rupanya saya berhasil melewati dua beringin. Ekspresi gembira pun tak terbendung lagi rasanya. Ya, ternyata tika berhasil melewati dua beringin tadi dengan menganggap mata. Ternyata tidak gampang, gak bisa. Awalnya sih gampang, tapi ternyata enggak. Mudah-mudahan keinginan saya terkabul. Namun, kegembiraan bukan milik semua orang di sini. Ada juga pengunjung yang tak bisa melewati beringin. Reta akhirnya mencoba lagi. Sedangkan saya sudah merasa lelah. Untuk menambah energi malam itu, saya memutuskan membeli semangkuk wedang ronde yang saya inginkan dari tadi. Ini adalah wedang ronde. Minuman ini enak diperlengati kalau malam. Ya, menambah-nambah energi. Habis wedang ronde, perut saya masih keroncongan. Saya putuskan untuk makan di angkringan. Katanya ada angkringan enak dekat stasiun tubuh. Untuk menuju ke sana, saya naik becak. Ini dia. Satu dari tempat uniknya saya bilang tadi. Adalah angkringan stasiun tubuh. Tiap malam selalu dipenuhi oleh warga yang ingin menghabiskan waktu sambil minum kopi atau makan-makan. Sekarang, saya juga ingin mencoba makanan dan minuman yang ada di sini. Minuman yang terkenal di sini adalah kopi joss. Yaitu kopi kental yang diberi arang panas. Sedangkan untuk makanannya, saya memesan segol kucing. Nasi yang dibungkus daun pisang ini memang mirip dengan porsi makanan kucing. Lautnya hanya sambal dan irisan tempe. Jika Anda belum puas, bisa menambah lauk seperti saya ini. Ada sate telur dan tahu goreng. Cukup dengan 1.000 rupiah Anda bisa makan nasi kucing dan 2.000 rupiah untuk segelas kopi joss. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.